Intro Ketika proses bekerja ini, luangkan waktu untuk menanam hal-hal yang baik di tempat kerja kita. Berbagilah dengan banyak orang, kemudian pahamilah orang lain, bertoleransilah dengan mereka, Ya, buatlah suasana kerja yang nyaman, sehingga makin lama kita pun akan memahami dan muncullah keikhlasan untuk bekerja. Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsa Ningsih, hari ini kita akan melakukan perenungan jiwa yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan topik hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menumbuhkan keikhlasan dalam bekerja. Tentunya ini merupakan suatu topik yang sering sekali kita dapatkan dalam proses kehidupan kita, karena semua manusia membutuhkan kerja dalam kehidupannya. Karena kita tahu ketika kita bekerja, kita akan mendapatkan penghasilan, dan penghasilan inilah yang akan kita gunakan untuk mencukupi semua kebutuhan sandang, papan, pangan, dan mungkin juga untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga kita. Sehingga pekerjaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, sehingga proses hidup kita pun menjadi lebih nyaman, karena semua kebutuhan telah dipenuhi. Beberapa orang, mereka antusias sekali dalam bekerja. Mereka mempunyai pikiran yang positif. Mereka sangat bersemangat, karena mereka tahu ketika mereka bekerja, mereka mendapatkan manfaat dari proses bekerja, mereka mendapatkan penghasilan, mendapatkan karir yang bagus, mendapatkan pengakuan dari masyarakat, sehingga adalah suatu kebanggaan ketika mereka bekerja dan mendapatkan hasil. Nah, inilah yang kita coba untuk pahami dalam proses kita bekerja, bahwa semua pekerjaan itu adalah suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi, ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan adalah suatu beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka pun selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Nah, marilah kita renungkan bersama-sama bagaimana agar kita mampu menghadapi proses kerja ini dengan keikhlasan. Karena inilah yang kita butuhkan. Tentunya kita tidak ingin kita bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Dan tidak munafik apabila kita mengatakan, kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja. Dalam artian, saya sudah bekerja, tetapi hasil yang kita dapatkan ini tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan. Nah, disinilah mulai muncul konflik di dalam diri kita. Sesuatu yang kita harapkan tidak bisa kita capai. Padahal seluruh agama mengajarkan untuk bagaimana kita dapat bekerja dengan tanpa pamrih. Wow, ini suatu pernyataan yang mungkin membutuhkan suatu keikhlasan. Karena kita harus bekerja, tetapi kita tidak boleh berpamrih. Apa maksud dari ini semua? Mari kita pahami lebih dalam dari proses bekerja. Nah, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, tentunya sebelum kita melakukan pekerjaan ini, kita sudah mengharapkan hasil dari pekerjaan ini. Karena kita pun pahami bahwa hidup kita membutuhkan materi untuk proses kita semua dapat bertumbuh dalam perpacuan hidup ini. Kalau kita hanya berpikir bahwa kita bekerja tanpa pamrih, tentu akan membuat kita frustasi. Dan kita pun menjadi salah persepsi dengan ini semua. Mungkin lebih baik kita mengarahkan kerja kita terlebih dahulu untuk mendapatkan penghasilan, sehingga kita pun terpacu dengan kerja yang lebih baik lagi. Tetapi jangan lupa, pada proses kita belajar ini, kita pun mendapatkan suatu proses untuk bertumbuh secara jiwa. Atau, dalam ketika kita bekerja, Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya berorientasi pada hasil yang akan kita capai. Tetapi lihatlah, ketika bekerja, kita akan belajar bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian kita pun belajar untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul dari pekerjaan kita. Dan belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita memilah mana yang baik, mana yang tidak untuk proses hidup kita. Jadi banyak sekali yang akan kita hadapi dalam proses kerja kita. Maka untuk membuat kita bisa menghadapi kerja ini dengan baik, yang pertama, lakukanlah dulu kerja ini sebagai proses pembelajaran. Sehingga kita tidak menjadi terbebani oleh hasil apapun yang akan kita capai pada kerja kita. Nah, pembelajaran yang bagaimana yang akan kita pelajari dalam proses bekerja ini? Tentunya satu hal yang harus kita pahami, ketika engkau menanam, itulah yang akan kamu tuai. Dan ketika kita tidak mendapatkan hasil, kita pun harus mulai menanam terlebih dahulu. Maka ketika proses bekerja ini, luangkan waktu untuk menanam hal-hal yang baik di tempat kerja kita. Berbagilah dengan banyak orang, kemudian pahamilah orang lain, bertoleransilah dengan mereka, buatlah suasana kerja yang nyaman, sehingga makin lama kita pun akan memahami, dan muncullah keikhlasan untuk bekerja. Bahwa bekerja bukan hanya sesuatu untuk mendapatkan hasil, dan membuat hidup kita dapat bertumbuh secara material, tetapi bekerja pun merupakan proses kita bersosialisasi dengan banyak orang. Bekerja membuat kita mengaktualisasikan diri kita, membuat kesempatan pada diri kita untuk menunjukkan bahwa kita mampu menghadapi proses ini. Ketika kita berprestasi, tentunya kita akan merasa bangga, oh ya, saya sudah mencapai prestasi. Maka ini pun akan menimbulkan rasa kepercayaan diri menguat di dalam diri kita. Sesuatu yang membuat kita bertumbuh, dan kita pun mempunyai keyakinan yang lebih akan proses hidup ini. Bahwa ini bukanlah sekedar lewat, tetapi proses hidup adalah untuk menjadi lebih baik lagi. Apapun yang kita tanam, inilah yang akan kita duai. Maka pahamilah dengan baik hal ini. Jadikanlah ini sesuatu proses bagi hidup kita. Untuk melakukan hal-hal yang baik, dan menerima apapun yang dahulu sudah kita tanam sebelumnya. Ketika kita bekerja, Bapak Ibu, Tentunya tidak semuanya berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang muncul, yang membuat kita harus berpikir, merenung, menerima, bertoleransi, dan kemudian melakukan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Dan kesempatan inilah yang tidak datang untuk kedua kalinya. Maka cobalah untuk mempunyai kesadaran dalam bekerja. Jadi ini adalah sesuatu yang lebih tinggi lagi, apabila tadi kita belajar terlebih dahulu oleh, oke lah, kita berpamrih dulu untuk mendapatkan penghasilan, dan setelah proses hidup kita cukup bagus, belajarlah lebih tinggi lagi bahwa suatu pekerjaan bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, tapi suatu pekerjaan adalah proses kita untuk belajar, tidak mengharapkan hasil dari pekerjaan kita. Dan disinilah ini adalah suatu proses hidup yang sesungguhnya, kita mencoba untuk lebih ikhlas lagi, menerima apapun itu, tetapi tetap dengan semangat juang yang tinggi, untuk mencapai semuanya ini menjadi lebih baik lagi. Ketika kita mempunyai keikhlasan dalam bekerja, kita akan melakukan yang terbaik yang kita miliki, karena kita yakin, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Prestasi yang kita dapatkan, bukan untuk orang lain, atau untuk perusahaan, tempat di mana kita bekerja, tetapi yang kita capai ini adalah untuk diri kita sendiri. Nah, inilah suatu perenungan yang mungkin lebih dalam lagi, dan inilah yang akan memicu diri kita, menyadari bahwa kita akan melakukan pekerjaan dengan sempurna, kita akan berupaya lebih baik lagi, bukan hanya semata-mata untuk nama baik, tetapi semuanya untuk diri kita sendiri, karena inilah tanggung jawab kita. Kita pun mulai memahami, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita tanam, bukan karena orang lain, karena kita sendiri. maka kita lah yang layak nantinya, untuk mendapatkan kemakmuran, untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi, karena kita telah menanamnya. Proses bekerja, sebenarnya adalah proses penyelesaian karma. Kalau kita amati lebih dalam, kita akan pahami, mengapa kita harus bekerja di tempat ini, kenapa kita harus terlibat dengan banyak orang dalam proses kita bekerja. Dan kadangkala, proses pekerjaan kita ini, membutuhkan waktu yang cukup banyak, untuk lebih bertoleransi, lebih sabar dengan orang yang lain, dan mungkin banyak pergesekan yang akan muncul. Nah, disilah kita akan pahami, bahwa ketika kita bekerja, kita pun menyelesaikan karma. Nah, proses penyelesaian karma inilah yang perlu kita amati, sehingga kita tidak menyianyikan waktu kita. Kita pahami, bahwa ketika kita bekerja, banyak hal yang sebenarnya kita bisa selesaikan dalam hidup ini. Kita akan membuat orang lain bahagia, kita akan memenuhi kebutuhan materi dari keluarga kita, kita dapat mengaktualisasikan diri kita menjadi lebih baik lagi, dan kita pun dapat menyelesaikan karma. Ini yang terpenting. Proses penyelesaian karma ini, Bapak Ibu, harus bisa kita selesaikan. Mengapa kita harus menunda waktu? Kalau kita pahami, ketika kita bekerja, kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan ketika kita bertemu dengan banyak orang, itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di alam ini, karena semua proses pertemuan-pertemuan kita, merupakan benang merah yang terangkai, karena kita mempunyai karma dengan mereka. Maka gunakanlah proses kerja kita. Ketika kita bertemu dengan banyak orang, jangan sia-siakan waktu, selesaikan karma kita dengan cepat. Karena kita tidak mungkin bertemu mereka, apabila kita hanya di rumah saja. Bayangkan, kita hanya di rumah saja, kita tidak bertemu dengan siapapun, maka banyak hal yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Pergunakanlah setiap pertemuan dengan orang lain, sebagai proses kita menyelesaikan hutang-hutang karma kita. Dan disinilah sesungguhnya proses kita melayani banyak orang. Kita membantu mereka dengan pekerjaan kita, dan kita pun tentunya akan mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, sehingga kita pun dapat berkarma kembali dengan keluarga kita, menyelesaikan hutang-hutang karma kita dengan keluarga, dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan materi mereka. Jadi, seandainya kita bisa memahami ini, indah sekali Tuhan telah memberi dengan proses kerja kita. Cobalah renungkan, dan luangkan waktu, untuk melihat semua kejadian yang telah terjadi pada hidup kita. Apa yang kurang ya, ketika saya ini bekerja? Sudahkah saya melakukan semua pekerjaan dengan sempurna? Ataukah masih banyak hutang-hutang yang harus saya selesaikan? Maka upayakanlah menyelesaikan semua kewajiban kita. Janganlah menunda waktu, karena proses menunda waktu ini, akan membuat proses pembayaran karma kita ini, akan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi, mungkin kita perlu lahir kembali pada kehidupan yang akan datang, untuk menyelesaikan karma kita yang tidak selesai saat ini. Ya inilah suatu renungan yang mungkin selama ini belum kita pernah pahami, dan sekarang kita coba mengarahkan proses fokus pada pekerjaan, tidak hanya dilihat dari sisi melakukan, melayani saja, tetapi dari sisi yang lain, di mana kita nantinya dapat menyelesaikan karma kita, dengan orang-orang yang kita temui, atau bahkan, kita dapat menanam karma-karma baru yang lebih baik lagi, dengan orang-orang yang akan kita temukan. Jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa, ketika kita mempunyai kesadaran, untuk hidup kita, mengamati setiap proses, dari proses pekerjaan kita, dengan memahami, menanam, hal-hal yang baik pada orang-orang yang kita temui, dan juga tentunya menyelesaikan dengan baik semua karma yang berhubungan dengan mereka yang kita temui. Ketika kita mampu merenungkan ini semua, maka kita akan melihat hidup kita lebih indah, kita akan lebih ikhlas menerima proses kerja kita, kita menjadi lebih bersemangat untuk bekerja, sehingga ketika bangun pagi, di pagi hari, kita pun mempunyai kesadaran. Tuhan, saya terima kasih, karena pagi ini saya telah bangun dengan sehat, saya dapat kembali melakukan proses kerja saya, dan saya akan mempersembahkan semua proses kerja saya kepadamu. Mengapa kita harus mempersembahkan semua hasil kerja kita kepada Tuhan? Karena yang memberikan berkat kemakmuran adalah Tuhan. Dan jangan lupa, yang menuntun kita bekerja, yang menunjukkan proses pekerjaan kita lebih baik, dan memberikan pelajaran bagi kita dalam hidup ini, adalah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak bisa kita pahami, kita lihat secara berfisik, tetapi kita akan melihat, bahwa Tuhan melalui teman-teman kita, orang lain, atau siapapun itu, akan membantu kita, mengarahkan kita, untuk melakukan hal-hal yang baik, dan membantu kita dalam proses pembelajaran ini. Maka setelah kita pahami hal ini, tentulah kita dapat lebih ikhlas lagi, menjalani proses kerja ini. Tidak ada yang sia-sia, ketika kita bekerja. Karena semua dari proses pekerjaan kita ini, tentunya akan mendapatkan hasil. tetapi ketika kita mempunyai kesadaran dalam pekerja, bukan hanya hasil yang menjadi tujuan kita, tetapi tujuan kita yang sesungguhnya, adalah menyerahkan semua hasil dari pekerjaan kita, kepada Tuhan. Bapak Ibu semuanya, sesuatu yang indah telah kita pahami, dan inilah membuat keikhlasan kita lebih dalam lagi. Maka lakukanlah semua kerja kita dengan penuh cinta, karena kita yakin, semua ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan semua pekerjaan kita dengan tulus ikhlas, kita pun akan mempunyai rasa yang kuat, untuk melakukan semua pekerjaan dengan sempurna. Inilah renungan kita pada hari ini, dan tentunya kita semua akan menjalani proses kerja dalam seluruh hidup kita, karena tidak mungkin kita hanya duduk diam dan berpangku tangan saja. Maka lakukanlah semuanya dengan keikhlasan, berdamailah dengan diri kita, lakukan pekerjaan dengan baik, dan persembahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Terima kasih karena kita telah memahami renungan jiwa pada hari ini. Mudah-mudahan renungan jiwa ini bermanfaat untuk kita semua, dan membuat kita lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Salam cinta penuh dengan kedamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!